Lebih dari satu abad lalu, flu Spanyol menyerang dunia. Pandemi influenza tahun 1918 ini merupakan bencana terbesar dalam sejarah penyakit di dunia. 60% populasi dunia saat itu terinfeksi, termasuk penduduk negeri yang kini bernama Indonesia. Kapan Anda terakhir terserang flu? Bisa jadi flu yang Anda derita keturunan langsung flu Spanyol. Anda beruntung karena flu turunan wabah 1918 itu kini menjadi salah satu jenis flu ringan. Situasi yang amat berbeda bila dibandingkan dengan tahun terakhir Perang Dunia Pertama. Flu Spanyol menyerang tentara Perang Dunia Pertama. Penelitian Fakultas Ilmu Budaya Universitas Indonesia dengan UNICEF tahun 2009 mengungkapkan laporan pertama wabah flu ini ditemukan di Fort Riley, Kansas, Amerika Serikat di antara para prajurit Angkatan Darat Amerika Serikat bulan Maret 1918. Kala itu jumlah pasien lebih dari 500 orang. Dan akhir Maret 1918 korban meninggal mencapai 40 orang. Kegandasan virus influenza 1918 tak berhenti. Tentara kedua kubu yang berperang di Perang Dunia Pertama jadi sasaran. Dua atau tiga hari setelah menderita flu Spanyol, 5% penderita meninggal. Umumnya para tentara yang menjadi korban meninggal, paru-parunya dipenuhi air dan tersumbat cairan berdarah. Tak hanya menyerang para tentara, flu Spanyol juga beralih ke kota-kota pelabuhan dan industri. Menyebar sampai ke daerah paling terpencil di dunia, dari Pasifik Selatan sampai ke Artika Kutub Utara. Jeffrey Tobenberger, ahli patologi dari Institut Alergi dan Penyakit Infeksi Nasional Amerika yang meneliti, flu Spanyol menyatakan, setiap orang di bumi seakan menghirup udara bervirus dan lebih dari separuhnya menderita flu Spanyol. Cepatnya penularan disebabkan karena virus ditularkan melalui udara. Ini membuat jangkauan pandemi amat luas dan jumlah korban sangat tinggi. 1 miliar orang atau 60% dari total populasi dunia diperkirakan terkontaminasi virus. Dalam waktu tiga bulan, 2,5 juta penduduk Eropa tewas karena flu Spanyol. Pada bulan Juli 1918, wabah sudah menyebar ke Afrika Utara, Tiongkok, India, Filipina, Selandia Baru, dan Hawaii. Pada bulan Agustus, para pelaut Amerika Serikat yang baru tiba dari Eropa di pantai timur Amerika Serikat diketahui terkena flu. Dalam waktu singkat, wabah merebak di seluruh Amerika Serikat. Diduga, wabah flu Spanyol yang berlangsung sejak Maret 1918 sampai September 1919 mengakibatkan kematian sekurangnya 50 juta sampai 100 juta orang termasuk di Jawa, Sumatera, hingga Papua. Angka kematian akibat flu Spanyol 2 sampai 3 persen dari penduduk bumi, yang kala itu mencapai 1,9 miliar orang. Begitu dasyatnya wabah flu Spanyol di Afrika sampai disebut sebagai penyakit tiga hari. Karena sejak awal demam hingga korban meninggal biasanya terjadi dalam tiga hari saja. Kematian akibat flu Spanyol jauh melebihi jumlah korban Perang Dunia Pertama yang berkisar 9,2 juta sampai 15,9 juta jiwa. Para epidemiologis menyimpulkan, flu Spanyol merupakan penyakit menular paling mematikan dalam sejarah umat manusia. Jauh lebih berbahaya dari cacar, pes, dan kolera. Dasyatnya serangan wabah ini membuat virologis Amerika Serikat Jeffrey Tobenberger menyebut flu Spanyol sebagai the mother of all pandemics. Kematian terbanyak ada di Asia dan Afrika. Mereka yang rentan adalah kelompok miskin karena ada persoalan gizi, bermukim di kawasan kumuh, dan kurang mendapat akses ke layanan kesehatan. Penjelasan itu ternyata masih relevan dengan kondisi saat ini. Sebuah kajian di Inggris pada 2009 mengenai wabah flu menunjukkan tingkat kematian di antara penduduk termiskin mencapai tiga kali lipat dibanding kaum punya. Nyle Johnson dan Jorgen Müller yang memperkirakan kematian akibat flu Spanyol 1918 antara 50 sampai 100 juta orang menyatakan kematian terjadi pada balita. Kelompok usia 70 sampai 74 tahun dan terbanyak di kelompok usia 20 sampai 40 tahun. Flu adalah virus yang strukturnya senantiasa berubah, termasuk dua antigennya, yaitu H dan N yang berinteraksi dengan kekebalan tubuh seseorang. Ada beberapa bukti yang mengindikasikan bahwa subtipe flu pertama yang dihadapi kaum muda pada 1918 adalah H3N8. Hanya dalam waktu singkat, kekebalan tubuh mereka harus melawan jenis virus berbeda yang menyebabkan wabah pada 1918, yaitu jenis H1N1. Ini yang membuat mereka rentan terpapar dan kemudian bertumbangan. Sementara kaum lansia relatif terlindung pada 1918 karena sudah pernah terpapar antigen H1 atau N1 yang menjangkiti populasi manusia pada 1830 dan 1847. Kedahsyatan wabah flu 1918 dan pengetahuan sains saat itu menyebabkan kita tidak bisa mengetahui secara pasti berapa banyak yang meninggal dunia. Apalagi karena masih suasana Perang Dunia Pertama, berbagai negara memperlakukan sensor terhadap berbagai informasi termasuk soal wabah penyakit. Berita soal wabah flu baru muncul di media masa di Spanyol yang tidak ikut berperang dalam Perang Dunia Pertama. Flu 1918 kemudian dikenal sebagai flu Spanyol. Lebih dari seabad, pandemi flu Spanyol masih terus menjadi objek penelitian hingga kini dan asal virus masih jadi perdebatan. Menurut Frank McFarlane Burnett, virologis Australia yang mendedikasikan hidupnya untuk mempelajari influenza, pandemi 1918 bermula di Camvenstone dan Haskell County, Kansas, Amerika. Namun, merujuk North China Daily News, seperti dikutip harian pewarta Surabaya, pandemi bermula di Sweden atau Rusia lalu menyebar ke Tiongkok, Jepang, dan Asia Tenggara. Beberapa epidemiologis Amerika menyimpulkan virus flu dibawa oleh buruh Tiongkok dan Vietnam yang dipekerjakan militer Inggris dan Perancis selama Perang Dunia Pertama. Alasan utamanya mereka terbiasa hidup berdekatan dengan burung dan babi. Argumen ini dibantah oleh Dr. Edwin Jordan, editor Journal of Infectious Disease, yang menyebut wabah flu di Tiongkok tidak menyebar dan berbahaya. Jordan juga tidak sepakat dengan teori yang menyebutkan India atau Perancis sebagai asal dari virus, mengingat virus flu di kedua negara.